Doa saya buat Rio dan Oki semoga tetap di dalam bimbingan dan lindungan Allah SWT Tetap menjadi orang tua yang baik buat Mariam Dan insya Allah bisa mendidik Mariam menjadi anak yang soleha Semoga keluarga kecilnya Oki, Sanadewi, dan Ori Putriyo menjadi pasangan yang baik Jadi keluarga yang sakina, mawada warohma, sampai jadi nenek kakek-kakek gitu Mereka menjadi pasangan yang lebih couple lagi, yang lebih harmonis lagi Dan ya doanya semoga yang terbaik aja lah Jadi sebenarnya udah, sebenarnya gini, kita tuh oke sih bukan kita ya Oki tuh sangat mengharapkan anak dari awal pernikahan Sehingga waktu hide pertama, abang ada dapet gitu, nangis Hide kedua, dapet lagi, nangis lagi gitu Terus abang bilang, gak boleh kayak gitu Gak boleh nangis-nangis gitu, kayak gak bersyukur gitu kan Udah jalanin aja, gak usah mikir hal-hal kayak gitu Gak boleh nangis deh, kayak gitu deh, syukurlah, syukurinlah Allah kasih Banyak yang bertahun-tahun gak dikasih gitu kan Udah lah ikhlasin, Allah akan kasih lah tepat wadah waktunya gitu kan Disitulah yang membuat, berdoa, berdoa terus, berdoa terus gitu kan Semoga dikasih cepet ya Mungkin sampe beli tujuh test pack Karena saking pengen hamilin, oh masih satu, masih satu, masih satu gitu Sampe akhirnya di test pack yang kelima itu, kok udah mulai ada garis samar-samar Beli lagi test pack lagi, ayo udah mulai ada garis samar-samar Mereka tanya sama temen-temen, temen-temen yang udah menikah dan udah hamil, udah pernah hamil gitu Ini apa nih, oki kirimin fotonya ini apa, tandanya hamil gak, hamil gak gitu Mereka bilang, kayaknya itu hamil ki, coba aja periksa ke dokter gitu Terus, abang pergi umroh Jadi pas nganterin abang umroh, sebenernya dalam hati oki, ini kayaknya aku udah hamil deh gitu Cuma lagi gak bilang sama abang Saya umroh kan bener-bener minta kepada Allah kan Ya, syukurlah, lancar semuanya Tapi ternyata di kehamilan 37 minggu, ternyata saya gak bisa jalan Karena ternyata bayinya masuk terlalu ke dalam, terlalu ke bawah Sehingga menekan tulang di atas kemaluan namanya tulang simfisis Jadi tulang itu bergeser, akibatnya saya gak bisa bergerak sama sekali Gak bisa jalan sama sekali selama satu minggu itu Jadi pada saat seminggu itu, saya sempat nangis sih Karena itu sakit luar biasa kan Kemudian saya peluk ke abang, saya nangis Terus kata abang, sabar Selama ini kan, selama 9 bulan ini kan Allah udah kasih kebahagiaan Udah kasih kesehatan Ini baru diuji sedikit sebentar aja gitu kan Lalu suruh saya sabar, ya pada akhirnya ya Alhamdulillah terlewati itu semua Sangat luar biasa sekali Jadi saya mengikuti proses sesar itu ya kan Di dalam ruang sesar pun ayat-ayat suci Al-Quran diputar Lalu saya videokan langsung Proses saat tujuh ya, tujuh lapisan Di belak itu sangat ya kesian sekali ya gitu kan Nah pas keluar kepalanya lihat Saya masih ngerekam langsung mati gitu kan Saya masih ngerekam cuman Saking bahagianya, saking setaharunya Rekaman itu gak kerekam gitu kan Jadi, sangat bahagia luar biasa Allah telah kasih buah hati kita yang selama ini gitu Proses melahirkan yang Saya rasa sangat cepat Dan sangat mudah Kenapa? Saya yakin betul karena itu doa dari banyak orang Karena Abang masih mengizinkan saya syuting ketika Kehamilan besar Karena Apa yang saya lakukan adalah kegiatan syuting keagamaan yang baik Dimana Di kegiatan keagamaan itu Selalu jemaah-jemaah mendoakan Jadi setiap hari Ratusan jemaah selalu mendoakan Semoga anaknya lahirnya lancar, normal dan sebagainya Semoga anaknya sehat dan sebagainya Itu yang membuat saya yakin ketika saya melahirkan Prosesnya mudah Karena doa dari banyak orang Ketika pada akhirnya Anak ini lahir Hanya setengah jam saja Alhamdulillah proses sangat cepat Anak ini lahir Kemudian anak ini diletakkan ke saya Ya air mata saya menetes Kenapa? Karena selama ini Yang selama ini saya sayang Yang saya gak lihat wujudnya Yang selama ini selalu menemani saya setiap hari Capek sama-sama Kadang kalau saya capek Saya bilang sama anak saya di kandungan Ayo nak kita kuat ya Ayo nak kita jadi contoh yang baik untuk orang banyak Ya ayo Ayo harus semangat, semangat, semangat gitu Pada akhirnya anak itu ada Saya bisa lihat wujudnya Lagi-lagi seperti mimpi Menikah jadi istri seperti mimpi Karena proses sangat cepat Begitu pulang jadi seorang ibu seperti mimpi Jadi saya merasa kehidupan saya penuh dengan keajaiban-keajaiban dari Allah Kebaikan-kebaikan yang Allah berikan Tiada henti-hentinya gitu Mariam is my life Mariam kehidupan saya Mariam adalah amanah dari Allah yang harus saya dan suami Tanamkan nilai-nilai agama kepadanya Tanamkan nilai-nilai kebaikan padanya Mariam harus jadi orang yang bisa berkata untuk orang banyak Dia harus menjadi hamba yang taat kepada Allah dan sesuai dengan namanya Jadi ya Insya Allah kalau Allah izinkan Saya dan suami memberikan semuanya untuk Mariam Dan adik-adiknya pelak insya Allah Ini adalah tabungan saya untuk kesugai nanti Dia yang mendoakan nanti Saya nanti setelah meninggal Dan Mariam adalah buah hati cinta kita berdua Dan Mariam adalah sosok anak yang soleh nantinya Bisa jadi pemimpin besar Indonesia insya Allah Amin Iya Mariam harus pakai zilbab Nanti kalau udah gede Kan kalau udah gede wajib Tapi kalau sekarang belum wajib Tapi kita biasakan untuk Dia mengenal sejak dini Jadi ini sebenarnya buat lucu-lucuan Karena bayi juga belum mengerti kan Ya seperti topi lah Pakai topi Ada perhiasan di wajahnya Mariam Iya Atau enggak tefari juga sih Seharian pakai jebab enggak Ini hanya buat foto Buat lucu-lucuan Buat pabrik Iya nak Saya Iya Tapi kerudungnya juga dipilihnya kerudung Khusus kerudung bayi Hmm Kerudung bayi yang Kayak Bayang Bayang Iya Udah 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 cantik Tuh Mariam Saiba Abdullah Iya Anak soleh Anak soleh Anak Harapannya Ya Insya Allah Allah kasih bagai terus Amin Kebagian dunia erat Sama-sama ke sebagian Allah nanti Pengen Pengen Anak Banyak Insya Allah Bila Allah mengizinkan Ya minimal Tujuh Hahaha Ya minimal empat lah ya Amin Amin Kita didik jadi pejuang-pejuang Allah nanti Hmm Kita terpaku dengan agama Bisa untuk lebih baik Berguna dengan masyarakat sekitar Saya selalu merasa bahwa diri saya penuh dengan kekurangan Saya banyak hal yang saya nggak bisa gitu Banyak sifat-sifat yang buruk Yang mungkin nggak baik gitu Saya selalu bersyukur sama Allah Karena Suami saya menerima saya apa aja nih Saya bersyukur pada Allah Karena Dengan Bang Riu saya bisa menjadi seorang istri Anugrah terbesar untuk saya Dan dengan Bang Riu menjadikan saya sebagai seorang ibu Saya bisa terus memperbaiki diri saya untuk menjadi istri yang lebih baik Memperbaiki kekurangan-kekurangan saya begitu pula dengan Abang Dan harapannya ya kita bisa sama-sama Menjalankan kehidupan ini dengan Jalan agama jalan yang lurus Dan berkumpul abadi di Nggak sampai kakek nenek aja Tapi berkumpul abadi di syurganya Allah Sama anak-anak nanti Insya Allah Intinya kehidupan ini Hanya sekali Abang pernah mengajarkan adek Tiga kunci hidup yang adek harus pegang Sabar, ikhlas, dan bersyukur Tiga kunci itu dipegang insya Allah Keluarga kita nanti akan take best aja Pemirsa ini Hadiah Ulang tahunnya Abang sebenernya Yang Oki kasih buat Abang Adalah barang-barang yang Abang perlukan sebenernya Jadi Oki lihat Oh Abang ikat pinggangnya udah rusak Beliin ikat pinggang Dua bulan sebelum hari ulang tahunnya Oh Abang dompetnya udah rusak Dibelih sebulan sebelum hari ulang tahunnya Jadi semua serba dicicil Kemudian Baju juga Ada Karena Abang orangnya gak belanja-belanja kan Jadi Oki beli Dengan deg-degan juga nih Abang suka gak ya Karena Abang orangnya gak milih Pemilih gitu Tapi ternyata ketika dikasih Abang suka dan terlebih lagi Abang pakai itu Senang sekali rasanya Ada kebahagiaan Bagus sekali nih Sampai bilang Abang suka gak gitu Sampai kayak gitu Alhamdulillah Kartunya banyak Akhirnya dipakai Ini tiap hari dipakai Ini tiap hari dipakai Baju juga Waktu itu Oki tanya Kok gak pernah dipakai sih Baju yang Yang adek kasih kok gak dipakai Gitu Terus Abang bilang Mau pakai saat-saat momen tertentu Iya sayang Kalau kerja Oki ngelihat kan gak dipakai Jadi saat jalan Saat Saat kita pergi barang seharian Saya pakai Jadi intinya Memberi barang-barang yang dibutuhkan Gitu Abang juga seperti itu Abang lihat sendal laki rusak Abang beliin sendal Abang bilang Abang lihat tas laki rusak Abang beliin tas Karena kita berdua bukan orang Yang suka belanja sebenernya Ini Oh iya Ini dia Ini baju Karena memang Oki tuh orangnya cuek Sangat cuek sebenernya Termasuk juga soal penampilan Makanya sekarang kalau adek saya Ngelihat saya jalan gitu Jalan bareng Kok mungkin sekarang bajunya bagus Emang mau pergi ke pesta ya Kok mungkin sekarang Keren sih gayanya gitu Soalnya dulu saya Gayanya apa adanya Bener-bener cuek Secuek-cueknya Pakai baju ngasal Atau segala macam ngasal Tapi sama abang Itu salah satu Saya berpikir bahwa itu salah satu Bentuk rasa cinta Dan perhatiannya abang Bahwa Setiap Mau ngapa-ngapain Abang selalu bilang Bagian bagus yang ini Ini abang beliin yang ini Jadi Belinya juga banyak Cuma satu gitu Terus di lemari tuh Ini yang bagus yang ini Yang ini Apalagi kalau acara-acara TV Salah satu support dari abang adalah Atau acara-acara dakwah Salah satu support dari abang adalah Memberikan baju-baju yang baik Kalau kerudung oke kependekan pun Abang selalu bilang Itu pendek tuh kerudungnya Tanjangan lagi gitu Lagi-lagi Hadiah yang diberikan abang Adalah sesuatu yang bermanfaat Sejauh ini Alhamdulillah seperti itu Lain abang bilang Bukan gak bermanfaat ah gitu Tapi yang lain-lain bermanfaat Yang abang kasih Termasuk dengan hadiah toko baju muslim Karena dengan toko baju muslim ini Jadi Banyak Banyak kebaikan yang bisa oke dapat Tentu aja ada penghasilan tambahan Ada kegiatan Kemudian Ya ini mimpi oke yang terwujud gitu Jadi ya Alhamdulillah Lagi Lagi-lagi Alhamdulillah Kalau oke sendiri kan Kayak burung cuma satu sayap Terbangnya gak terlalu tinggi gitu Tapi ketika disatukan sama Allah berdua Sayapnya lengkap Terbangnya lebih tinggi Mudah-mudahan bisa membawa manfaat yang lebih banyak Termasuk dengan baju syari ini Selain berbisnis Tapi juga harapannya adalah Oke dan abang punya harapan Suatu Indonesia ini Insya Allah kita lihat Orang-orang berpakaian yang santun Yang rapi gitu Insya Allah Kau seperti nyanyian dalam hatiku Yang memanggil rindu ku padamu Seperti udara yang ku hengar Kau selalu ada 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 Kau 6D Sali